Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 123 lagi. Di sini kita diminta untuk menyusun kata-katanya menjadi sebuah kalimat. Jadi apa itu kalimat? Kalimat itu terdiri dari subjek, predicate, dan objek, serta keterangan. Jadi kita harus menyusun, kita harus menentukan mana di antara kalimat yang ada lima buah kalimat ini, mana yang subjek, mana yang predicate, mana yang objek, dan mana yang keterangan, kalau ada. Nah di sini kita tentukan dulu, kita lihat, kita tentukan dulu subjeknya dari masing-masing kalimat ini. Dari masing-masing lima kalimat ini. Nomor 1, mana yang subjek, tentu saja ini subjeknya they, she, we, I, dan you. Nah itu subjeknya, they, kemudian she, kemudian nomor 3, we. We, 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 nomor 4, I, itu subjeknya. Nomor 5, you, itu subjek. Kemudian baru kita tentukan objek, apa itu, bukan objek, predicate. Baru kita tentukan predicatenya, subjek predicate ya. Setelah they, ada predicate, yaitu predicate itu biasanya kata yang melakukan pekerjaan. Jadi bukan kata benda atau bukan kata yang lainnya, tapi yang melakukan pekerjaan. Mana kata, untuk nomor 1 ini, mana kata yang melakukan pekerjaan. Contoh ini clean, apa arti clean? Clean, itu membersihkan. Windows, apa itu windows? Itu jendela. The, itu artikel, tidak ada artinya. Nah jadi, jadi predicate di sini, ini membersihkan. Yang melakukan pekerjaan adalah clean, membersihkan. Karena windows ini adalah jendela. Jadi, they clean. Nah, untuk apa, they? Ini artikel sebagai penegas terhadap windowsnya, terhadap kata benda setelahnya. Jadi, ini adalah windows. Nomor 2, si titik-titik. Nah, ini yang kita tentukan adalah predicatenya lagi. Mana yang menjadi kata kerja di sini, kalau plan, itu bunga. Ya, jadi ini, plan ini adalah kata benda. Waters ini menyiram. Maka, predicate-nya di sini adalah waters. Memang kalau tidak ada es di sini, water ini, waters ini ya. Maka, dia itu menjadi kata benda. Artinya air. Tetapi, kalau tambah es, dia menjadi kata kerja, yaitu menyiram. Nomor 3, apa yang subjek predicate-nya? Itu do, ya. Do, melakukan artinya ini ya. Melakukan. Nah, itu yang menjadi predicate-nya. Kemudian nomor 4, mana yang predicate-nya? Itu das. Das itu membersihkan dari debu ya. Twice, dua kali. Furniture, ini furniturnya, perabotan. Day, hari. Ini E, satu. Sebuah. Jadi, yang menjadi kata kerja di sini adalah das, membersihkan. Jadi, ini predicate-nya adalah das. Nomor 5, yang ini, iron, menyetrika. Ini kata kerja ya. Clothes, pakaian. Morning, pagi. Everyday, itu bukan kata benda, kata kerja. Jadi, cuman ini ada kata don, maka don, sebagai kamu ketahui, bahwa untuk menyatakan kalimat negatif, itu ada don dulu. Nah, baru iron. Ini predicate-nya. Nah, lanjut kita nomor 2, nomor 1 sudah selesai ini ya. Nomor 2 lagi. Dia menyiram, nah ini the plant ya, sudah jelas itu. Ya, tanaman. Dia menyiram tanaman. Kemudian nomor 3, we do. Nah, yang mana kata subject predicate object-nya lagi, itu laundry ya. The laundry ya. Nah, ini everyday ini apa? Ini adalah kata keterangan. Kata keterangan terakhir. Terletaknya untuk kalimat ini. Kemudian, nomor 4, kata subject predicate object-nya mana? Object-nya itu the furniture ya. Kata benda ya. Nah, the furniture ya. Nah, terus keterangannya apa? Nah, kalau kamu lihat ini 2 kali dalam sehari. Nah, twice a day. Nah, itu dia keterangannya. Ini keterangan waktu ya. Everyday keterangan waktu. Nah, lanjut nomor 5. Nah, kamu tidak menyitrika setelah subject predicate, Maka, objeknya adalah the clothes. Kata benda. The clothes. Nah, setelah kata benda, subject predicate object, keterangannya lagi. Nah, maka keterangannya adalah every morning. Setiap pagi. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut pada halaman berikutnya. Untuk halaman worksheet, ini worksheet 3.15 ya. Kita lanjut ke bagian B. Lingkari kata-kata yang benar untuk melengkapi kalimat ini. Jadi, yang kamu lingkari itu adalah antara iron dan irons. Artinya, kamu harus menentukan berdasarkan subjectnya ini, apakah predicate-nya ini menggunakan S atau tidak. Tergantung dari subjectnya. Nah, kalian lihat di sini pedoman-nya. Kalau dia memakai S, itu hanya she, he, it, dan nama orang. Itu empat ya. Itu pakai S atau pakai ES tambahannya, predicate-nya. Kalau tidak pakai S atau ES, itu I, you, we, they. Nah, itu kamu lihat saja nanti di sini. Nah, kalau I, maka dia tidak pakai S. Dia tidak pakai S. Kita lingkari, mana dia? Ini dia. Kita lingkari iron. Untuk C, dia memakai S. Artinya nomor satu ini, saya menyetrika pakaian tiap Sabtu. Nomor dua, dia membersihkan jendela tiap akhir pekan. Nomor tiga, we, apakah pakai S atau tidak? Tidak ya. Kami mencuci dishes, itu artinya piring ya, tiap sore. Nah, nomor empat, he, pakai S. Dia menyapu lantai tiap hari. My sister, orang tiga tunggal, juga memakai S ya. Nah, jadi orang ketiga tunggal, itu memakai S. Saudara perempuan saya, mencuci baju dua kali seminggu. Begitu juga nomor enam, my father, orang ketiga tunggal, sama dengan nomor empat, orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan S. Orang tua saya, membersihkan tempat tidur tiap pagi. Merapikan tempat tidur tiap pagi. Kalau nomor tujuh, gimana? Zai. Zai itu tidak memakai S ya, maka dipilih adalah don. Tidak, mereka tidak menyiram tanaman tiap pagi. Harusnya ini pakai S ini ya, water-nya. Kemudian nomor delapan, water. Ya, nomor delapan, my brother, saudara saya, saudara laki-laki saya, karena dia, brother ini tidak tunggal, karena brother ini tunggal, maka ini pakai S, dozen. Ya, saudara laki-laki saya, tidak membuang sampah di hari Senin. nomor sembilan, kamu don, maka ini pakai don ya, karena dia tidak orang ketiga tunggal, kamu tidak merapikan ruangan tiap hari. Nomor sepuluh, you, maka ini jawabnya adalah, ini dia, do. ketika, kapan kamu membersihkan rumah. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.